Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat dan Anggota Senat IAIN Pontianak, Rektor IAIN Pontianak beserta jajarannya, Dirjen dan Tim Kemenak RI, dan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya ibal mushalin, Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Strategi Pendidikan Akhlak di Era Disrupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gejala disrupsi ditandai dengan kemajuan industri 4.0? Industri 4.0 merujuk pada revolusi industri yang terjadi melalui penerapan teknologi digital seperti internet opting, kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi dalam proses produksi dan manufaktur dengan tujuan agar produksi semakin meningkat, efisien, dan lebih murah melalui penggunaan berbagai teknologi canggih. Kemajuan IPTEC juga berbanding lurus dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan banyaknya permainan gym dan media sosial, maka bertambah banyak pula pecandu gadget. Dampak negatif yang terjadi pada anak diri kita adalah sensitive trend, medsos, menjadikan anak kita materialistik, menjadikan anak kita liberal, menjadikan anak kita sekuler, bahkan menjadikan anak kita menjadi anak yang pragmatis, yaitu ingin mencapai kesuksesan dan keberhasilan tanpa bekerja keras. Bahkan anak kita akan menjadi apatis dengan lingkungan sekitarnya. Anak kita akan mempromosikan kenikmatan semu melalui tiga app, yaitu food, passion, and fun. Menjadikan anak kita individualisme. Anak kita menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan dan keluarganya. Menjadikan anak kita menjadi anak yang konsumtif, membelajakan uangnya dengan bebas dan hedon. Hidup untuk bersenang-senang. Dewasa ini kondisi akhlak, karakter anak gedi kita sangat kritis dan mengkhawatirkan. Sebab itu, kita selaku orang tua dan pendidik di sekolah harus berupaya dengan keras untuk mendidik anak-anak kita dengan optimal. Jiwanya perlu kita bersihkan. Anak yang terdidik rohaninya akan menjadi anak yang soleha. Hati anak yang tidak terdidik akan jauh dari nilai-nilai adab dan agama. Oleh karena itu penting sekali pendidikan akhlak bagi anak. Pendidikan akhlak itu bukan hanya menjadikan anak itu baik, sapan, santun, ramah. Tetapi pendidikan akhlak itu sangat penting bagaimana menjadikan anak itu memiliki iman yang kuat. Hati yang sabar dan ikhlas serta tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Bagaimana membentuk pribadi yang sofistik, sederhana dan kona'ah. Sehingga anak jauh dari sikap materialistis, hedon, dan bahkan konsumtif. Pendidikan anak juga membentuk agar menjadi pelajar yang taat beribadah, disiplin, mandiri, tekun ulat, mau belajar dan bekerja keras untuk menguasai bidang ilmu dan teknologi. Demi menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain, bangsa, dan negara. Pendidikan akhlak itu juga harus menjadikan anak yang peka dan sensitif dengan kesulitan dan penderitaan hidup orang lain. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai problem solver yang dapat membantu berbagai kesulitan orang lain. Pendidikan akhlak itu juga harus menjadikan anak itu memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada keluarga, masyarakat bangsa, dan negara. Ketika anak nanti bekerja, dia akan menjadi anak yang memiliki etos kerja yang baik, kreatif, inovatif, jujur, dan amanah. Memiliki hati yang bersih, bijaksana, dapat bekerja sama dengan semua orang tanpa membedakan siapapun. Abdullah Nasi Ulwan mengajak orang tua dan pendidik di sekolah harus mampu menjadikan dirinya sebagai model, model yang baik bagi anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua harus tekun dalam mendidik anak, membiasakan anak dengan kebiasaan dan adab yang baik, mengawasi sesama bagaimana ahlak anak. Oleh karena itu, Al-Ghazali pun mengatakan bahwa hati anak itu harus dikosongkan dari ahlak yang tercelah, yaitu tahalli. Selanjutnya, bagaimana anak itu harus diisi dengan ahlak yang mulia atau tahalli. Dengan riadah, yaitu latihan dan pembiasaan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, yaitu dengan mujahadah. Dengan murah kaubah juga, anak harus ditimbulkan keyakinan di dalam dirinya, bahwa Allah senantiasa akan memperhatikan apa yang ia lakukan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.